Intro Tak lama setelah menyelesaikan konser 3 hari, NCT Dream kembali mengejutkan fans di Indonesia atau Injuni. Fans terkejut karena melihat para member NCT Dream salam cium tangan pamuh atau Muhammad Jaidi, ayah Fadil Jaidi. Momen itu diunggah mantan artis Cilik, Fadil Jaidi, pada Rabu 8 Maret 2023 petang. Dalam video tersebut, Fadil awalnya mengungkapkan kebahagiaannya karena diundang SM Entertainment untuk menonton NCT Dream. Tak hanya konser, Fadil juga diundang untuk ketemu langsung bersama tujuh member NCT Dream. Sebelum menerima itu, Fadil mengaku memastikan terlebih dahulu alasan di balik tawaran itu. Jadi NCT Dream itu, setiap konser di negara-negaranya pasti undang kok. Oke, Opinion Leader. Jadi bukan aku doang, nah sekarang aku diundang berdua sama papa. Dan pas aku kasih tau papa, papa juga dudukkan. Tutur Fadil sambil tertawa. Video tersebut juga menampilkan Pak Moe yang sedang berlatih memperkenalkan diri dalam bahasa Korea sebelum bertemu NCT Dream. Fadil pun membantu sang ayah bersiap-siap sebelum menonton konser. Fadil juga bersiap menggunakan jaket hijau neon, warna fandom, dan lightstick NCT. Ia bermemamerkan album candy yang teranyar dari NCT Dream dan mendapatkan foto card Renjun, member favorit atau biasnya. Doa ini ya kakak aku, kamu jangan aneh-aneh ya, aku yang dudukkan. Katadilah JD, jelang Fadil berangkat menemui sang idola. Pesan itu disampaikan sebab sang adik mengetahui Fadil kerap melakukan tingkah-tingkah jahil, termasuk kepada sang ayah. Netizen pun bisa melihat hal tersebut melalui konten yang ia unggah selama ini. Momonya dinantikan pun tiba, Fadil dan Pak Moe tiba di ISB HD, lokasi konser NCT Dream. Fadil kembali berlatih memperkenalkan diri dalam bahasa Korea. Tak lama setelah itu para member NCT Dream masuk ke ruangan dan bertemu Fadil. Mark selaku member tertua grup itu berjalan paling depan dan menyapa mereka. Halo, tutur Mark. Terdengar pula instrumen lagu Life is Still Going On dalam video tersebut. Member yang lain Renjun, Haechan, Chengkel, Jino, Jimin, dan Ji Sung mengikuti dan turut menyapa dalam bahasa Korea. Setelah menyapa, Mark mendekati Fadil untuk berjabat tantangan. Tak berhenti di situ, Mark juga mendekat ke Pak Moe dan salam cium tangan ayah Fadil layaknya anak kepada orang tua. Hal itu tidak hanya dilakukan Mark, tapi juga oleh semua member NCT Dream. Paget pada salim, tulis Fadil jadi pada momen itu. Diikuti dengan emotikon menangis. Setelah salim, Mark tampak ingin memastikan apakah cara bersalaman yang mereka lakukan adalah benar. Apakah ini benar? Apakah kami benar melakukannya? Tanya Mark. Iya, jawab salah satu staff. Terima kasih telah menonton!